Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kali ini. Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat selalu. Anak-anak, kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mencari median atau nilai rata-rata dari suatu data. Selamat mengikuti pembelajaran ini sampai akhir. Anak-anak, apakah sudah tahu apa itu artinya median? Median adalah nilai tengah di antara deret nilai yang disusun dengan tata urut dari besar sampai kecil. Atau sebaliknya. Bagaimana caranya menentukan median? Pertama, mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, jika jumlah deretnya ganjil, maka nilai median langsung diambil dari deret tengahnya. Tiga, jika jumlah deret genap, maka caranya adalah jumlah dari dua angka deret tengah dibagi dua. Mari kita ikuti selengkapnya. Cara pertama, menentukan median. Bagaimana kalau data yang kita peroleh adalah data yang jumlahnya ganjil? Sekarang kita perhatikan data umur Udin, Siti, Eko, Dayu, dan Beni di bawah ini. Udin, 12 tahun Siti, 11 tahun Edo, 13 tahun Dayu, 11 tahun Dan Beni, 12 tahun Banyak data pada pengamatan pertama adalah lima, karena terdiri dari lima orang, yaitu Udin, Siti, Beni, Dayu, dan Edo. Banyaknya data termasuk ganjil, karena lima merupakan bilangan ganjil. Jika umur mereka diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, maka mereka akan berganti posisi sebagai berikut. Mari kita lihat urutannya. Pertama, Dayu, 11 tahun Kedua, Siti, 11 tahun Ketiga, Udin, 12 tahun Keempat, Beni, 12 tahun Dan kelima, Edo, 13 tahun Nah, anak-anak, apakah kalian melihat di mana letak data yang di tengah? Letak data yang di tengah adalah Udin, 12 tahun Maka, medianya adalah Udin, 12 tahun Cara kedua, menentukan median Bagaimana kalau data yang kita peroleh adalah data yang jumlahnya genap? Anak-anak, kita perhatikan Data umur Udin, Siti, Edo, Dayu, Beni, dan Meli di bawah ini Udin, 12 tahun Siti, 11 tahun Edo, 13 tahun Dayu, 11 tahun Beni, 12 tahun Dan Meli, 11 tahun Pada pengamatan kedua Meli yang berumur 11 tahun ikut dalam kelompok Meli bermain bersama mereka Banyak data menjadi enam Yaitu Udin, Siti, Beni, Dayu, Edo, dan Meli Banyak data termasuk genap Karena bilangan enam merupakan bilangan genap Kemudian, umur mereka diurutkan dari terkecil ke terbesar Urutan mereka akan berganti posisi sebagai berikut Mari, kita lihat urutannya Data sesudah diurutkan adalah Dayu, 11 tahun Meli, 11 tahun Siti, 11 tahun Udin, 12 tahun Beni, 12 tahun Dan Edo, 13 tahun Nah, anak-anak, coba perhatikan Data yang ada di tengah ada dua Yaitu, Siti, 11 tahun Dan Udin, 12 tahun Bagaimana mencari medianya? Mari, kita ikuti yang berikut ini Karena banyak data berjumlah genap Sehingga data dibagi menjadi dua Data yang dibagi dua adalah Posisi tengah data tersebut Letak median dapat diketahui Seperti gambar di atas Banyak data adalah genap Median adalah rata-rata Dari ketiga dan keempat Yaitu 11 ditambah 12 dibagi dua Sama dengan 23 per 2 Sama dengan 11,5 Jadi, median dari data di atas adalah 11,5 Mari, kita latihan dari buku paket matematika Kelas 6 Agar lebih memahami materi tentang median Kita perhatikan latihan pertama Data tinggi badan beberapa siswa kelas 6 adalah 130, 136, 138, 150, 142, 130, 142, 130, 155, 145, dan 129 Pertama, urutkan data tersebut dari paling rendah ke yang paling tinggi Kedua, berapa sentimeter tinggi badan siswa paling rendah Ketiga, berapa sentimeter tinggi badan siswa yang paling tinggi Keempat, hitunglah nilai median dari data tersebut Mari, kita lihat bersama Anak-anak, yang pertama Kita urutkan tinggi badan dalam sentimeter Dari yang paling rendah ke yang paling tinggi Yang kedua, tinggi badan siswa paling rendah adalah 128 cm Ketiga, siswa yang paling tinggi adalah 155 cm Keempat, banyak data adalah 16 Letak datanya sebagai berikut Data ke N per 2 atau 16 per 2 sama dengan 8 Data ke 8 setelah diurutkan adalah 130 Data ke N per 2 ditambah 1 atau 16 per 2 ditambah 1 sama dengan 9 Data ke 8 setelah diurutkan adalah 136 Median adalah rata-rata data ke 8 dan ke 9 yaitu 130 ditambah 136 per 2 sama dengan 266 per 2 sama dengan 133 Berikut ini data penjualan minyak goreng di toko sukses Perjalanannya selama 9 hari Datanya sebagai berikut 8, 9, 6, 7, 6, 9, 8, 8, 8 Coba anak-anak goreng di toko sukses Kita mengurutkan data dari yang terkecil Yaitu 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9 Nah, anak-anak, kalian perhatikan Jumlah data 9 9 berarti ganjil Nah, kalau datanya ganjil Maka kita lihat data yang ada di tengah Kalian perhatikan Data yang di tengah adalah 8 Sehingga median dari data tersebut di atas adalah 8 Latihan ketiga Data berat badan dalam kilogram siswa kelas 6 SD Sukamaju adalah sebagai berikut Tentukan median dari data di atas Anak-anak, tahap pertama adalah kita mengurutkan data dari yang terkecil Nah, setelah kalian mengurutkan Kalian hitung banyaknya data Banyaknya data adalah 20 20 merupakan angka genap Sehingga, kalau datanya genap Kita ambil 2 data yang di tengah Nah, dari data tersebut 2 data yang di tengah adalah 33 dan 33 Sehingga median adalah 33 ditambah 33 dibagi 2 Sama dengan 33 Nah, sekian pembelajaran kita Semoga anak-anak memahami Cara mencari median Atau nilai tengah Terima kasih Semoga bermanfaat Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati